Ya, jauh-jauh hari, Satkes kita membutuhkan satuan tugas yang memantau adanya akun atau informasi-informasi melalui media sosial yang dapat memecah belah, yang dapat menimbulkan kebencian satu pasangan calon dengan pasangan calon yang lain atau masa berikutnya, atau partai politik pendukungnya, kita membentuk namanya Satuan Tugas Anti-Kampanye Hitam atau Satuan Tugas Anti-Black Camping, itu ada eksistiknya juga di Satgas Anti-Black Camping Masyarakat banyak sekali yang menyampaikan, termasuk kita juga di Satuan Tugas Anti-Kampanye Hitam itu melakukan patrol, patrol recycle yang kita melakukan oleh dari krimsus, kemudian krimendal khusus, dan juga dari bit humas, kalau sudah jalan tengah termasuk kores-kores juga tidak terlalu Memang kita sudah antisipasi itu bahwa potensi adanya informasi-informasi yang dapat memecah belah melalui media sosial kita melihat itu akan terjadi, karena apa? karena sekarang ini perkembangan teknologi informasi itu untuk memobilisasi masa untuk istitulahnya supaya masa pemilih itu bisa menyenangi atau tidak menyenangi, itu tidak saja dilakukan di tempat-tempat area terbuka, di lapangan, tapi juga di wilayah-wilayah dunia maya itulah yang sekarang ini ada, dan kemarin memang kita ketemukan seperti itu adanya akun yang mengatasnamakan salah satu pasangan calon, yang menjelekkan pasangan calon lain seperti itu, tapi akun pasangan calon yang isinya menjelekkan itu justru melaporkan dia melaporkan bahwa dia tidak pernah merasa mempunyai akun itu setelah itu pun saat itu kemudian kita juga sudah memonitoring, kita laca sudah dihapus sudah dihapus, sudah tidak ada lagi, terus seperti ini ini yang perlu diwaspadai seluruh warga masyarakat Jawa Tengah untuk jangan langsung percaya kepada adanya akun-akun atau berita-berita di media sosial itu kemudian kalau berita yang kita dapat ini dapat menimbulkan kebencian satu sama lain, dapat memkecah gelas kesukuan keras atau golongan itu jaranglah di-upload, seperti kejadian di barjara negara di barjara negara itu ada yang mengupload berita di Youtube kemudian di-upload, kemudian ditambahin tulisan gitu dimasukkan ke dalam grup WA nya grup WA nya dia dimasukkan disitu setelah disitu semua orang akan tahu kemudian disitu mendiskripikan salah satu partai politik mendiskripikan salah satu partai politik karena anggota partai politik akhirnya melaporkan kepada kongres Polres Menangan saat ini Polres Menangan ini tidak seserta-merta membuat laporan polisi tapi kita juga memanggil ahli ahli hukum pidana, ahli tata bahasa, ahli komunikasi kita panggil apakah seperti begini ini sudah memenuhi unsur langgaran undang-undang ITE dan ternyata kesimpulannya para ahli itu menyatakan bahwa ini sudah memenuhi unsur karena ini memenuhi unsur ya kewajiban polisi menidak-nakuti laporan sekarang kita lakukan walaupun kita tidak lakukan penahanan tapi itu tidak akan menjadi unsur walaupun dia tidak membuat akun itu dia mengupload berita-berita yang berita-berita yang belum faktanya tidak benar faktanya tidak benar bapak berarti ini kan banyak nih masyarakat yang sekarang memang cerdas kadang ada menyalahgunakan kecerdasannya itu kemudian ada juga masyarakat yang cerdas jadi mereka memilih ini benar atau tidak kemudian kalau mereka misalkan ini mengatakan ini tidak benar dan ini memang memanculkan mereka kan harus lakukan misalkan jadi bisa kalau ini dia bisa kalau ini hashtagnya hashtagnya apa hashtag satgas satgas antip jateng itu nanti langsung mungkin tidak untuk sanksinya sendiri bagaimana itu mungkin masyarakat di sana bisa tahu bahwa apa yang kita lakukan kadang upload dengan hal-hal yang belum tentu kejelasannya mungkin ada ya kita memang ada sanksinya ancaman hukumannya kalau yang hanya upload itu memang dibawah 5 tahun jadi tidak harus kita lakukan benar-benar tapi memang kita juga mengambil langkah-langkah mediasi yang pentingnya bagaimana pelapor ini bisa memaafkan juga mencabut laporannya juga sehingga